Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman di depan kita ini ada tv samsung 40 in ya hospital jadi tv hospital ini bukan seperti tv biasanya ya meskipun di dalam tv ini juga ada tuner untuk siaran tv pada umumnya ya tapi untuk membuka siaran itu kita harus membuka kunci atau sandi daripada tv hospital itu ya untuk dusnya tv ini seperti ini nah ini untuk dusnya ya merknya samsung samsung hospital ya ini yang 40 in full hd ya biasanya ada yang ukuran 43 50 in 65 in dan biasanya tv tv ini dipakai monitor di hotel apapun rumah sakit ya karena ini saya kemarin baru dapat di dalam tv tadi itu belum ada siaran tv nya jadi untuk men setting menangkap siaran itu kita harus membuka sandi tv itu ya yuk kita ikuti ini tv ya coba kita hidupkan sama on off kita tunggu dia muncul logo samsung ya itu karena kemarin masih dipakai monitor hotel jadi masih modelnya hdmi ya kita shot di ini di remote maaf kita shot di remote kita gulir ke kiri diarahkan ke tv oke ini gak ada siaranya ya meskipun kita tekan di angka 5 gak ada di angka 9 gak ada yang ada siaran belum ditemukan karena memang tv ini masih kosong ya gimana caranya kita harus membuka kunci ya ini ada sandinya jadi teman-teman harus paham ya itu ya pertama kita tekan yang di remote ini ini remote nya samsung ya harus pakai remote ini ya harus pakai remote model yang seperti ini ya kita tekan disini kan ada kita zoom ya sorry ada tulisan mood 1 1 9 ya 1 1 9 terus oke ya nanti ya oke nya itu di tengah ini nah ini ya jadi kita coba kita tekan ntar ntar mood ya 1 1 9 oke atau enter ya nanti di monitor itu akan muncul seperti ini ya nah disinilah pengaturan pabriknya seperti ini ya nah ini ada sistem ada logo ya jadi semua itu pengaturannya dari dalam sini ya nah terus gimana untuk membuka dan menginstall channel kita pakai remote ya mode hospitality mode itunya kita klik dulu kita ubah ya tadi kan interaktif ya kita ganti ke stand alone ya terus di remote back lagi ya balik lagi kan kembali ke menu awal tadi ya nah ini terus di remote ya kan ada ini kita tujuannya kan ke channel ini ya ini jadi remote-nya nanti digulir ke bawah sampai channel oke lagi ya terus kita cari yang sampai channel ya ntar nah disini kan ada tulisan channel stoop ya atau pengaturan channel ini klik kita klik aja nah dia akan muncul seperti ininya dia akan muncul seperti ini ini siaran ya ini siaran ini menandakan berarti pencarian channel ya atau siaran TV kita gulir kanan penyetelan otomatis kita klik lagi oke tekan mulai untuk mencari dan menyimpan saluran catatan pencarian ini akan menghabis daftar saluran saat ini kita mulai ya nah ya kan karena kita pakai digital TV ya nanti ya karena kalau analog nanti sama pemerintah itu kan ntar lagi mau dihapus jadi nanti kita pakai yang digital TV nanti kita scannya ke digital TV kalau antena ini kan jenis jenis antena ya maksudnya antena udara itu ya antena-antena biasa itu yang pakai kabel ini ya ya kayak gini ini ya jadi sekedar tambahan untuk TV digital ini nggak usah pakai saluran wifi ya karena TV digital ini beda sama smart TV ya kalau TV digital itu TV-TV biasa antena itu kalau smart TV itu harus dihubungkan ke wifi atau hotspot HP untuk apa itu siaran youtube atau lain-lainnya itu ya ini kembali lagi nah ini kita kemudian kanan terus kita oke kita mulai ya jenis saluran digital dan analog kita klik aja kita pilih yang digital digital ya terus kita gulir ke bawah ke pindai ya dia akan men scan ya dia akan men scan siaran ya ini nanti kita tunggu sampai disini ini 100% ya sampai 100% jadi kelebihan jadi kelebihan TV digital itu memang dia gambarnya itu bening ya gak ada semacam biur atau apa itu gak ada ya karena kalau TV digital itu memang butuh anten yang bagus ya kalau bisa tuh di luar antenanya karena saya tuh saat ini saya di kota saya pakai anten biasa ini yang saya taruh di atap itu udah bagus ya kalau antenanya bagus kita dapetnya 29 channel ya nah ini udah muncul ya tuh ya kan kalau udah gini kita tutup aja ya mudah mudah sekali kita back ya kalau udah muncul gini tinggal kita matikan aja TV nya karena ini udah tersimpan secara otomatis ya kita matikan kita hidupkan TV nya nah muncul ya karena ini masih mode HDMI kita harus carinya ke TV nah udah keluar ya nah jadi inilah TV digital ya memang dia kualitas gambarnya itu sangat-sangat bagus suaranya pun juga bagus ya oke begitulah cara merescan atau membuka TV hospital ya semoga tutorial tutorial dari saya bermanfaat buat teman-teman semua jika ada yang belum paham yang mau dikanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah ya insya Allah pasti saya akan jawab terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati